Sepekan terakhir harga bumbu dapur melonjak tinggi, khususnya pasca pemilihan umum dan menjelang bulan kuasa. Pantauan di sejumlah pasar tradisional yakni pasar Ampera, Ulu, Siau, dan pasar Ondong, sebagian besar harga bumbu naik signifikan. Untuk cabai rawit saat ini dijual 100 ribu rupiah hingga 110 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk bawang merah dijual 60 ribu rupiah, sementara bawang putih juga naik dan dijual 80 ribu rupiah. Sementara untuk tomat justru dijual normal 8 ribu hingga 10 ribu rupiah per kilogram. Ada, untuk kenaikan apa Pak? Untuk cabai. Cabai? Cabai. Iya, kalau cabai sekarang dijual berapa Pak? 110. 110? Iya. Iya, kalau untuk bawang merah? Bawang merah penjualan ke sini 60. 60 per kilo? Yang tinggi lagi apa, bawang putih Pak? Bawang putih. Berapa Pak? Bawang putih, orang jual di sini 80. 80. Tomat Pak? Tomat 8 ribu. 8 ribu masih normal Pak? Iya, normal. Ya, kalau harga ini sudah sejak kapan naik Pak? Habis pemilu. Habis pemilu? Iya. Mungkin penjual tahu Pak alasan kenapa naik Pak? Memang, tersebut kurang. Sejumlah warga di daerah Kepulauan Sitaro yakni Pulau Siau, khususnya ibu rumah tangga, mengaku mulai meresahkan dampak kenaikan harga bumbu dapur ini. Harga ini, bu? Apakah cukup kesulitan, bu? Kesulitan, no? Kesulitan, iya. Kalau harapan ibu bagaimana, bu? Bagus, murah, no. Murah? Jadi segera diturunkan, bu? Iya. Iya, biasa jaga belikan satu kilo harga berapa itu seperti ini. Apakah segera turun, bu, atau bagaimana, bu? Sama dengan harga biasa. Sama dengan harga biasa. Kalau berita mungkin, bu? Tidak ada. Tidak ada. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.